Suatu hari Spongebob ingin mengajak ibunya untuk pergi berkema Saat itu si ibu menolak karena sibuk telponan terus Tapi keesokannya ibu Spongebob pun akhirnya mau pergi untuk berkema Ketika disana Spongebob pun mulai membakar sosis tuh Eh tapi tiba-tiba ada kupu-kupu cantik yang lewat guys Karena Spongebob terus melihat kupu-kupu itu Eh sosisnya malah jadi gosong dong Si ibu yang lagi bikin tenda akhirnya mendatangi Spongebob tuh Dan mereka malah tertawa bareng Saat lagi dorong Spongebob naik sepeda Tiba-tiba ada temannya yang telpon tuh Karena sibuk telponan terus eh Spongebob malah dilepasin dong Sepeda Spongebob terus berjalan cepat sampai nabrak batu Dan membuat Spongebob hampir jatuh ke jurang Setelah telponan si ibu Spongebob baru sadar tuh Kalau anaknya Spongebob itu gak ada Dia pun terus mencarinya sampai hujan-hujan dan gini Sampai akhirnya dia pun bertemu dengan Spongebob Dia langsung mengulurkan tangannya Tapi si Spongebob malah keburu jatuh tuh Beruntung Spongebob bisa pegang batang pohon Dan sedikit demi sedikit Spongebob pun naik ke atas Sampai akhirnya dia pun berhasil dan berpelukan dengan ibunya guys Jadi guys Spongebob adalah keluarga miskin yang tinggal di rumah kecil Hari itu ayah Spongebob sudah tidak sanggup hidup miskin Jadi dia pergi meninggalkan Spongebob dan istrinya Dan setelah itu ibu Spongebob jadi sakit parah guys Karena tidak punya uang untuk berobat ibunya Spongebob pun jadi rela mengemis di jalanan Di sana dia bertemu nih sama Patrick yang jahat banget Patrick jahilin Spongebob dan membuang topi berisi duit milik Spongebob Saat mengambil topinya tak sengaja Spongebob bertemu ayahnya Tapi akhirnya itu cuek dan pergi begitu saja Dengan rasa sedih Spongebob pun pulang ke rumah untuk menemui ibunya Spongebob dikasih pensil oleh ibunya dan setelah itu ibunya meninggoy guys Spongebob bener-bener jadi sedih banget karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi Kemudian suatu hari dia mengikuti lomba menggambar menggunakan pensil yang diberikan ibunya itu Dan akhirnya dia pun menang guys dan mendapatkan banyak duit gini Dalam lomba dia melukis dirinya dengan ibunya yang paling dia sayangi Hayo kalau kalian sayang gak nih sama ibu kalian komen dong Guys sedih banget ayah Spongebob jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit Disitu Spongebob junior dan ibunya sedang menunggu sang ayah untuk sembuh kembali Tapi takdir berkata lain guys Si ayah malah tambah parah dan akhirnya meninggoy 6 bulan telah berlalu Ibu Spongebob ternyata sudah move on dan memiliki suami baru Spongebob junior bener-bener sedih karena dia masih belum bisa melupakan ayahnya itu Dan ternyata ayah baru Spongebob junior adalah Patrick yaitu sahabat dari ayahnya sendiri Spongebob junior bener-bener sedih dan masih belum menerima Patrick sebagai ayah barunya Tapi karena ibu Spongebob cinta banget sama Patrick Dia jadi memarahi Spongebob dan menyuruhnya untuk berbuat baik Karena itu Spongebob jadi kesel dan pergi dari rumah Dia berlari sampai melewati jalan raya dan diikuti oleh Patrick Saat itu Spongebob hampir saja tertabrak dan untungnya ada Patrick yang menolongnya guys Patrick ingin membuktikan kalau dia adalah ayah tiri yang baik Tapi semuanya terlambat Spongebob junior akhirnya sedih dan menyesal guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!